Partner itu berapa orang yang orang Indonesia? Jadi kita startnya itu berempat. Aku berdua itu orang Indonesia, terus ada dua lagi yang emang orang dari China sendiri. Dia yang lebih bantu buat relasi investor sama gimana legalitasnya apa segala itu dia ada yang ngurus. Yang satu marketing. Aku dan satu lagi lebih ke teknis sama operasional gitu. Nanti ada sih nanti di PPT. Oke, siap, siap. Kalau mau langsung ke PPT bilang aja, Pak. Oh, nanti dulu. Kan baca CV dulu. Oke, oke. Ini acara santai sih sebenarnya. Nggak terlalu apa sih. Oke, oke, Pak. Tenang aja. Jadi kita damai-damai aja sebenarnya. Ini udah live di YouTube sama di IG nih. Oke, Mas Widih ya. Pertama, saya ucapin terima kasih banget nih. Sama-sama. Udah bersedia di selah-selah kesibukannya. Mau berbagi cerita sebenarnya. Ya, Kak. Buat saya sendiri, saya sangat excited ya. Ketika ada orang Indonesia itu berbisnis di underwater robotik gitu loh. Dan kalau menurut aku ini menunjukkan ketika memang kita punya knowledge-nya, punya skill-nya gitu, ya kita bisa lah gitu. Dan tadi ya aku harapannya sih dari Mas Widih sendiri banyak bercerita tentang ya bagaimana memulainya misalnya dari waktu mahasiswa atau kemudian ya perjalanan Navatix ini gimana sih. Tapi sebelumnya aku bacain dulu ya CV-nya Mas Widih yang aku bikin merinding nih baca CV-nya. Keren banget. Ya, nama Swidih, teman-teman, nama lengkapnya Andres Widih. Ini CEO dari dan co-founder Navatix Technology. Dan ini bagus banget nih. Apa sih istilah? Teklannya ya. Opening up new knowledge frontier through underwater robotics. Nah, ini keren banget gitu. Nah, Mas Widih sendiri dia berkuliah ya Mas ya? Kuliah. Di Bachelor dan S2-nya ya. 1 dan S2. Di University of Science and Technology di Hong Kong. Kemudian memang ternyata sejak mahasiswa sudah minat di robotik sih ya Mas ya? Jangan robotik lah. Anggaplah itu kayak klub robotiknya gitu. Jadi ada dia ikut di klub robotik, sudah sempat ikut. Nah, ini bukan ikut lagi juara ya untuk di Hong Kong MADE ROV Regional Competition ya. Kemudian yang internasional itu yang ke-9. Kemudian second di sempat juga student exchange ya di UCLA. Itu berapa lama tuh Mas? Itu satu semester lah. Satu semester ya. Untuk belajar apa nih? Designing underwater sensor. Kalau yang di UCLA basically cuma ambil course-course electronic engineering aja di situ. Oh ya. Kemudian, ya kayaknya tiap tahun, tiap dua tahun ya Mate ini ya? Dia sebenarnya tiap tahun. Tapi itu aku ikut tiga tahun. Yang tahun ketiga itu aku nggak ikut. Oh karena ke UCLA ya. Jadi nggak bisa ikut. Itu sebenarnya tiap tahun dia. Oke. Dan kemudian S2-nya tadi autonomous underwater vehicle. Kemudian ternyata Navatix ini baru juga ya. Baru tiga tahunan ya. Lumayan. Akhir 2016 atau sekitar awal 2017 lah. Iya. Nah, jadi ya ini sekilas tentang Mas Widi yang sangat surprising gitu ya. yang luar biasa kalau menurut saya menjadi inspirasi buat saya sendiri. Dan saya berharap ya bisa menjadi inspirasi lah buat anak-anak di Indonesia. Karena kita belajar teknologi di luar negeri dan itu sangat applicable di Indonesia misalnya. Kayak gitu. Itu yang apa menjadi apa sih poinnya kalau menurut saya. Oke Mas Widi. Karena ini cerita tentang Mas Widi. Jadi saya persilakan Mas Widi ya berbagi cerita, tips ya. Bagaimana membangun startup, jatuh bangunnya seperti apa. Dan challenge ke depan kira-kira apa sih di bidang startup robotik ini. Dan kalau bisa Indonesia sendiri apa sih yang perlu dipersiapkan lah gitu. supaya bisa ya tidak tertinggal di underwater robotics ini. Silahkan Mas Widi. Ini aku santai aja ya Mas. Jadi kalau di tengah-tengah presentasi misalnya Pak Bikin mau nanya apa, tanya aja ya. Oke. Di intrap aja nggak apa-apa ya Pak. Iya, iya, iya. Ini saya share screen ya. Bentar. Saya harus jadiin co-host dulu kayaknya. Oh, oke. Oke. Udah bisa? Coba. Kelihatan nggak? Sip. Mantap. Coba. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, saya mulai dulu. Ya, basically yang kayak tadi Pak Bikin udah bilang. Nah, nama saya Andres Widi. Saya CEO sama co-founder dari Navatix Technology. Nah, Navatix Technology kita tagline-nya the most stable underwater drone. So, basically itu kayak underwater robot. Dan apa yang bikin kita beda sama underwater robot lain, itu kita fokus di resource gimana kita bikin stabil dan semoga penggunanya bisa menggunakan dengan enak dan tidak perlu kayak keahlian yang tinggi-tinggi banget untuk bisa mengoperasikan dan kita mencoba hampir semua orang lebih gampang dan mudah untuk menggunakannya. Jadi, fitur-fitur yang kita tekankan itu kita di 4K camera, 4 powerful thruster, kita ada LED, dan juga kita ada swappable battery. Ini yang biasa kita tekankan ke orang-orang dimana mereka yang sebelumnya belum tahu apa sih underwater drone dan apa perbedaan kita dengan underwater drone lainnya. Nah, mungkin depan-depan orang lumayan bingung kayak untuk apa sih kita punya underwater drone. Nah, yang pertama biasanya kita, customer-customer kita ada yang di bagian tentang perikanan dimana mereka mau memancing, mereka mau lihat dulu ikannya itu ada di mana atau enggak di bagian perkapalan, mereka mau tahu bawahnya kapalnya itu ada problem atau enggak biasanya jangkarnya kena di mana atau enggak kayak mesin kapalnya itu biasa suka tanggal sama lain atau apa gitu. Sama kadang ada juga orang yang mau di diving buat melihat site diving inspection dan juga buat video recording juga buat melihat experience selama diving gitu loh. Nah, marketnya sendiri itu sekarang kita majoriti klien itu ada di Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia. Sekarang kita ada distributor di beberapa tempat-tempat itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri. Masih kelihatan ya Mas? Apa, enggak keganti ininya. Selainnya keganti? Selainnya enggak keganti. Oh, enggak keganti ya? Iya. Nah, baru keganti tuh. Di sini yang ngerututin HQST enggak Mas? Iya, HQST betul. Kalau, tunggu, kalau saya enggak, gini ganti enggak Mas? Ganti. Oke, kalau gitu di sini aja. Mungkin tadi saya masukin ke PPT-nya, jadi malah enggak ke share. Oke. Jadi gini, awalnya gimana Navatix ini berdiri sih? Kayak pertama kan saya gede dan saya lahir dan gede itu di Jakarta. Terus untuk kuliah, saya memutuskan buat ke HQST. Karena untuk dari ranking dia lumayan bagus dan ada Robotics Lab-nya juga di situ. Dan dari mula saya ke universitas juga memang ingin mendalami robotik walaupun sebelumnya tidak punya pengalaman atau background di robotik. Dan kebetulan ini di Navatix ini sendiri yang dua tim, kita founded berempat. Dua orang Indonesia itu juga alumni Hakus dan ada dua orang dari mainland China juga alumni HQST sendiri. Dan juga pertama-tama itu kita diinvest sama profesor dari HQST yang nanti saya bakal ngomongin lebih lanjut. Nah, jadi saya join HQST itu dan Robotics Team-nya itu mulai dari 2011. Dan yang tadi kayak Pak Begin udah bilang, itu dari 2011 sampai 2015 basically saya lumayan aktif di klub robotiknya. Dan spesifik, secara spesifik itu tentang klub robotik yang bagian underwater robotics. Nah, di situ kita ikut kompetisi namanya meet ROV competition. Itu basically kompetisi robot underwater yang dibuat sama orang-orang yang aktif di bagian industri ROV atau industri underwater robotics. Yang dimana orang-orang yang membuat kompetisi itu yang dulunya misalkan mereka investigasi Titanic yang tenggelam gitu. Itu pakai ROV besar-besar dan atau yang mereka aktif di industri oil industry yang mereka turun ke seribu kilometer atau berapa memakai ROV yang cukup besar gitu loh. Jadi, mereka punya misi untuk membuat kompetisi supaya anak-anak SMA dan anak-anak kuliah lebih tahu tentang robot underwater. Nah, makanya kita ada kompetisi itu dan kompetisinya itu basically ambil problem-problem yang ada di real world. Contohnya kayak mengambil barang atau enggak mengganti sesuatu atau enggak observasi. Nah, dari kompetisi robotik ini saya melihat kayak untuk perkembangan robotik sendiri yang tadinya di oil industry atau apa itu udah ada dari dulu tapi itu hanya terlimitasi oleh organisasi-organisasi gede kayak oil industry atau apa yang mereka pun punya robot hanya beberapa dan cukup mahal gitu loh. Nah, yang saya melihat dari hal itu kayak gimana kalau lebih banyak orang bisa punya underwater robotics yang harganya lebih terjangkau dan lebih bisa mengambil banyak informasi atau observasi dari laut gitu loh. Makanya itu kenapa awalnya kita mau bikin Navatix Technology. Yang pertama-tama produknya itu Navatix Mito gitu mas. Nah, jadi setelah saya selesai S1 itu saya ambil S2 yang research-nya tentang underwater robotics juga itu dibimbing sama satu profesor yang memang dia aktif di bidang robotik dan di bidang startup. Nah, dia yang memotivasi saya juga dengan dia bilangnya kayak bahwa kalau bisa kamu mengadakan penelitian bukan cuma untuk mengkontribusi ke penelitian tapi bikin itu sebagai produk yang dipakai orang banyak gitu loh. Jadi pertama dia yang memotivasi. Kalau dosen yang kayak gitu berapa banyak sih di sana? Wah, sebenarnya jarang-jarang sih. Jarang juga ya? Jarang juga ya. Tapi kebetulan dia ini, makanya menurut aku dia lumayan bagus juga. Dia namanya Profesor Liches yang dia juga pertama-tama dia yang membantu foundernya DJI yang buat drone terbang itu, itu dia juga mentornya. Karena DJI itu foundernya juga dulu alumni HKUST juga gitu loh. Dan dia masuk tim robotik juga gitu. Tapi bukan underwater, dia bagian yang land robot sebenarnya gitu. Nah, Profesor ini yang motivasi dan sambil aku belajar S2, itu juga research aku buat ambil advantage di mana kita desain robot yang stabil supaya begitu kita kasih ke user itu mereka bisa lebih enak makanya dan lebih gambarnya nggak terlalu goyang gitu loh. Dibandingkan kalau itu cuma pakai motor yang tidak dikontrol gitu loh. Jadi kita mulai, ini secara singkat kita mulai found Navatex itu akhir 2016an atau awal 2017. Terus kita, makanya dari Hong Kong itu kita pindah ke Senchen buat prototyping Navatex mitonya sendiri, kita spend kayak 3 atau 4 kali iterasi dan itu bisa kita padetin dalam 6 bulan gitu. Itu yang mengapa kita mesti di Senchen? Karena soalnya disitu kita bisa punya ide, kita tes, terus kita dapat feedbacknya, terus kita merasa kurangnya di mana, kita bisa bikin lagi, terus kita bisa cek lagi, terus sampai kita lumayan puas dengan itunya. Terus kita baru tahun 2018an itu kita pertama kali ke CES, itu Consumer Electronics Show, itu di mana biasa kalau untuk memperkenalkan barang-barang baru itu ada di situ, itu di Las Vegas. Dan sampai sekarang kita lebih ke delivery sama sales improvement dan cari-cari distributor untuk mempromosikan Navatex itu sendiri. Nah, yang tadinya aku mau cerita ini profesor yang aku bilang, dia mentor aku di S2 dan juga dia jadi investor pertama juga untuk pertama kali kita prototyping. Nah, setelah kita prototypingnya itu selesai, kita jadi lebih bisa ambil investor-investor lain, karena biasanya kita kalau investor itu mau lihat apa sih yang orang ini bisa gitu, atau enggak kayak grup ini atau perusahaan ini bisa. Karena mungkin kalau cuma ide, mungkin banyak orang bisa, tapi kalau dengan limited budget dan limited time, mereka bisa menghasilkan sesuatu, itu yang bisa orang lebih cari, at least dari segi-sisi investornya. Nah, dan Profesor Lee ini juga sekarang dia punya startup-an di Clearwater Bidon Homo startup-an, nah itu dia juga membawahi beberapa startup-startup robotik kecil, kayak sekarang itu dia punya misalnya cleaning robot atau apa robot, juga ada beberapa startup di bawah dia. Nah, jadi untuk kedepannya, nah Fatih sendiri kita bakal terus fokus gimana caranya kita mendapatkan lebih banyak informasi dari underwater world, dari bawah laut, dengan menggunakan teknologi robotik atau teknologi-teknologi yang sekarang ada, yang sudah banyak dipakai di darat atau udara, tapi belum banyak dipakai di laut. Jadi, sekarang yang kita lagi perkembangan ke depannya, itu lebih gimana cara kita, misalkan dengan situasi-situasi yang arus lebih kencang, gimana kita tetap bisa mengoperasikan robot, atau enggak misalkan visibility dia begitu bagus, atau enggak kedalaman yang cukup dalam, nah kita lagi coba gimana cara kita bisa membuat produk yang orang lebih bisa pakai di beberapa situasi underwater, dan gimana kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi supaya orang lebih tahu tentang keadaan bawah laut gimana, dan seberapa pentingnya sih informasi-informasi ini, jadi orang tahu tentang dunia bawah laut, gitu loh. Sebenarnya sekian dari Navati sendiri, kita ada Facebook, Instagram kalau ada yang mau follow, dan PPT-nya udah segitu doang sih, mas. Nah, kalau untuk Pak Begin mau nanya, kayak katanya tips-tips buat ini, banyak kan sih, sebenarnya dari yang aku belajar banyak di startup ini, kayak sebenarnya untuk kita startup itu adalah sesuatu yang susah, gitu. Karena banyak hal yang kita enggak tahu, banyak hal yang kita belum pasti, karena background aku sedulunya engineering, aku mungkin lumayan pede untuk membuat robot, tapi untuk membuat robot yang dijadikan satu produk, itu benar-benar hal yang jauh berbeda, gitu loh. Karena di situ ada marketing, ada gimana kita manage modal, ada gimana kita bisa ngobrol sama orang, gimana kita bisa meyakinkan orang tentang produk kita, dan itu juga banyak. Dan menurut aku, untuk startup-startup, kalau misalkan yang paling penting dari startup itu gimana cara kita membiasakan diri dengan masalah, gitu loh. Dimana kita bisa, tiap hari itu walaupun ada masalah, kita enggak ngeluh atau apa, anggapnya itu kayak hal yang sehari-hari, gitu loh, Mas. Masalah itu bukan masalah, jadi challenge, ya? Iya. Itu aja sih, Mas. Karena kalau di startup itu bakal banyak, untuk alasan itu bakal banyak, untuk alasan startup tidak berjalan itu bakal banyak, tapi gimana cara kita bisa mencoba solve-in satu-satu, dan terus fokus apa yang kita mau itu yang penting di startup. Nah, coba Pak Begin ada, mau nanya sesuatu enggak yang kayak lebih spesifik kemana, gitu. Coba share. Kalau aku sih gini, gimana pada saat memilih untuk, kan ini kalau engineering kan biasanya orang mau kerja di pabrik, ya kan, di mana, memilih menjadi startup itu momennya seperti apa sih? Nah, sebenarnya itu momennya menarik, itu aku ngalaminnya pada saat aku di akhir S1, kan, gitu. Aku punya beberapa pilihan, either kerja di engineering consultant, yang sebenarnya, Pak, kerja di engineering consultant, juga di Hong Kong itu, dari gaji dan semua yang didapat jauh lebih enak, lah, daripada ke startup. Karena startup banyak solve yang kita enggak tahu, dan depan-depan gaji juga, kita cuma ambil dari investor beberapa dari modal, gitu doang kan. Aku juga mikir untuk S3 tadinya, aku juga mau S3 untuk lebih mendalami tentang robotics di penelitian, gitu. Tapi, balik lagi, aku fokus ke kayak yang aku mau, aku merasa tuh kayak yang tadi aku melihat, aku udah punya knowledge robotics, dan aku melihat ke depannya kalau aku cuma penelitian doang, itu hanya bakal menguntungkan sejumlah orang-orang di bidang penelitian, gitu loh. Yang mereka, oh, mereka mendapat teori ini, oh, mereka mendapat teori ini. Tapi kayak, untuk membawa sebuah penelitian atau sebuah konsep supaya diterima orang banyak, menurut aku itu sebuah tantangan yang sangat menarik atau enggak sangat susah, lah, gitu. Jadi, aku merasa lebih tertantang dan lebih pengen aja untuk ke daerah situ, gitu loh. Nah, kan yang paling menarik sebenarnya ketika kita memutuskan sesuatu, kan mungkin bayangan orang tua nih, kita kerja di pabrik, jadi konsulting, gitu. Nah, dari orang tua sendiri, gimana tuh meyakinkan orang tua? Kan kadang-kadang yang paling susah tuh meyakinkan orang tua. Iya, sebenarnya orang tua aku juga agak takut depan-depannya. Kayak, ini kalau ke depannya tiba-tiba gagal gimana, gitu. Atau kayak, misalkan nanti kalau enggak tahu apa-apa, tanya ke siapa, gitu. Sebenarnya orang tua lumayan takut juga depan-depannya. Gimana aku meyakinkannya, aku lebih kayak, pertama, aku merasa gimana cara kita buat senang di hidup itu kalau kita ngelakuin apa yang kita suka, gitu loh. Dan aku ngomong ke orang tua bahwa aku lumayan passionate di bidang ini. Dan aku juga bakal fokus gimana cara supaya survive di bidang ini juga, gitu loh. Dan aku juga udah ngomong beberapa kali, misalkan kemarin di tim robotik pun itu enggak gampang dan aku bisa solvainnya. Dan ini untuk ke depannya juga aku bakal coba ambil bigger-bigger challenge yang supaya aku fulfill lah, gitu loh, di hidup. Kayak gitu sih. Untung orang tua aku juga lumayan open sih. Karena mereka dari awal aku ke kuliah di Hong Kong juga sudah takut sebenarnya. Dulu kalau kuliah pilihannya kemana aja waktu itu? Aku dulu, kalau enggak ke Singapur, kalau enggak ke Singapur, aku cuma pilih dua itu. Terus dua-duanya dapet, terus aku merasa kayaknya Singapur agak gitu mainstream, terus jadi aku pilih ke Hong Kong. Benar-benar, adalah sisi-sisi orang Indonesia kuliah di Singapur, standar banget gitu ya. Lumayan, iya. Iya, ya. Terus, nah sekarang berarti, apa ya, kalau istilah zaman sekarang termasuk diaspora juga nih sebenarnya. Lumayan. Kalau, apa ya, nah ketika membentuk tim itu ada kesulitan enggak sih? Wah, sulit banget, Pak. Jadi, aku banyak belajar, ya itu dia, kan aku background-nya sebenarnya cuma orang sergeant engineering gitu kan. Aku lebih melihat sesuatu tuh kayak tekniknya gimana, teorinya bagaimana. Dan begitu aku mesti mulai startup, aku mesti belajar gimana marketing, dan yang kedua tuh gimana cara memanage orang. Gimana sih kita bisa membuat orang-orang yang di bawah kita bisa termotivasi untuk kerja, dan gimana cara kita bisa mengantarkan visi dan misi kita supaya orang-orang yang di bawah kita tuh enggak cuma kerja, tapi mereka juga punya satu visi dan misi sama kita juga. Itu pertama. Yang kedua, gimana cara kita merekrut mereka juga. Jadi, ada banyak tuh kayak gimana cara kita merekrut, jadi gimana cara kita ngomong ke mereka, gimana kita cari merekanya gitu. Jadi, yang pertama kita cari yang pasti orang-orang yang pengen tantangan juga. Karena di startup itu bukan sesuatu yang aman lah istilahnya. Kayak bisa aja kalau kita funding enggak ada apa segala ya tahun depan udah enggak ada gitu. Dan kita butuh orang-orang yang memang butuh tantangan itu gitu loh. Dan kita juga enggak bisa, bahkan sebenarnya ada beberapa kita, banyakan itu fresh graduate, karena saya melihat banyakan dari fresh graduate itu mereka mau tantangan, dan mereka mau belajar banyak hal yang baru. Dan kebetulan di startup itu, kita enggak cuma butuh satu specific skill, tapi satu specific skill dan skill-skill lainnya juga gitu loh. yang bisa mendukung kalau kita ada problem-problem yang kita enggak tahu kita bakal ketemu di depan gitu loh. Nah, proses di misalnya kuliah S1 apa itu, ngaruh enggak sih dalam menentukan pilihan menjadi startup itu? Maksudnya gimana tuh, Mas? Lebih ke akademis atau pilihan aktivitas? Iya, aktivitas itu. Kan enggak terbayang nih robotik dulu. Menurut aku lumayan penting sih, maksudnya kayak aktivitas di pas kuliah kan gitu ya, Mas. Sebenarnya kayak kalau waktu itu aku enggak ke klub robotik, mungkin aku juga enggak bakal ke startup gitu. Karena dari klub robotik, menurut aku di sekolah kayak seorang kan orang banyak ngira kayak kayak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah kan sebenarnya ada di online semua gitu. Mungkin banyak mengira kenapa kita perlu ke kuliah atau apa gitu. Tapi menurut saya pertama, di kuliah itu tempat gimana kita belajar cara pikir. Dan gimana cara kita bisa berlatih melontarkan cara pikir ke orang lain, dimana di tim itu kita punya banyak orang yang karakter beda-beda dan kita mesti punya objektif yang sama. Itu menurut saya, saya belajar banyak di klub robotik gitu. Dan gimana cara kita ngegabungin orang-orang dengan background berbeda dan punya teori sendiri untuk mencapai suatu objektif yang sama gitu loh. Dan aku juga banyak belajar bahwa kalau tadinya di kuliah knowledge itu kita cuma di teori, nah di klub robotik, aku dipaksa buat coba teori ini untuk menyelesaikan masalah bagaimana gitu loh. Dan itu yang membuat aku basis yang supaya di startup itu, jadi kita punya teori-teori atau punya gagasan lah. Itu bisa jadiin ke aplikasinya gitu loh. Iya, karena kadang-kadang kan kalau kita ikut klub, kita ikut ini kan dilihat orang nih, aduh ngapain sih? Nggak ada efeknya ke nilai juga kan. Nggak ada efeknya ke nilai gitu. Jadi value-value yang seperti ini penting juga kalau menurut saya di-share gitu buat teman-teman bahwa aktivitas selama kuliah yang itu jadi pilihan kita itu ya lumayan memberikan apa ya, efek juga di masa depan kayak gitu. Bener nggak? Sebenarnya bukan bukan sedikit justru itu bagian lumayan besar karena kayak misalnya kalau saya sendiri kalau melihat ada kandidat-kandidat gitu misalnya kan banyak orang terlalu berfokus pada nilai. Sebenarnya nilai, aku nggak bilang nilai itu nggak penting. Kalau aku mau hire orang juga aku pertama lihat dari nilainya dulu juga kan. karena kalau mereka mempunyai nilai bagus artinya mereka punya komitmen untuk melancarkan kewajiban mereka di sekolah gitu loh. Tapi yang lebih aku lihat itu maksudnya kalau nilai bagus itu satu elemen dan di mana kalau kita mau lihat orang itu kita hire atau nggak itu kita lihat dari beberapa elemen. Dan banyak elemen lainnya itu kita ambil dari proyek apa sih yang dia udah pernah lakuin. Aktivitas apa yang mereka lakuin dan di aktivitas itu mereka melakukan apa aja gitu loh. Misalkan pun ada orang yang aktif di kayak banyak banget organisasi tapi dia nggak gitu ngapa-ngapain di organisasi itu juga bukan yang kita mau gitu loh. Menurut aku yang lebih bermanfaat tuh misalkan orang di satu atau dua organisasi yang dia punya ambil peran gitu dan dia bisa menceritakan di situ tuh dia ngapain. Kayak misalkan aku bisa misalkan di klub robotik itu kita men-solve misalkan satu problem dimana ada oil spill gimana cara kita bisa meng-observe oil itu gitu. Nah menurut aku cerita ini dan gimana orang itu bisa melihat problem bisa men-solve problem dan bisa menjelaskan bahwa ini tuh cara pikir dia itu yang lebih penting daripada nilai-nilai atau nggak cuma di CV doang gitu loh. Iya jadi ya kita harus bisa ngambil value juga ya di aktivitas kita gitu ya. Nah ini aku sih kebayang ya bikin apa ya startup robotik itu kegagalannya berapa kali tuh ketika uji coba dan segala macem itu berapa banyak tuh kegagalannya. Dihitung nggak? Udah nggak kehitung sebenarnya. Sebenarnya kan susahnya kita masuk ke real world application lah bilangnya. Kita selalu aja ada kalau kegagalan tuh kayak gimana ya kalau misalkan satu full robotnya mungkin kita cuma gagal tiga atau empat kali gitu. Tapi kan untuk selalu aja ada masalah-masalah kecil yang misalkan kalau sesimpel misalkan kayak ada konektor tiba-tiba konektornya rusak di dalam itu kan nggak tahu dan banyakan tuh menurut aku di saat itu yang lebih melatih mentalnya dimana ada masalah-masalah kecil ini kita nggak ngeluh dan gimana kita tetap solvein satu-satu gimana kita tetap kalem melihat pokoknya problemnya apa gimana kita problemnya apa kita maunya apa dan gimana caranya kita bisa mencapai dari sekarang itu kita dimana dan tujuan kita gimana gitu loh kalau misalkan problem-problem kecil teknis itu banyak banget yang kayak misalkan tiba-tiba kita beli barang barangnya nggak sampai gitu atau nggak kita beli barang komponennya tidak sesuai dengan yang kita mau gitu loh itu untuk prototyping nanti begitu kita mau jual juga misalnya kita ke promosi ke CES itu ada problem di logistik gitu atau nggak misalnya kita ada problem di ngomong sama distributor itu banyak lah problem-problem untuk startup makanya yang aku bilang tuh kayak lebih tip startup tuh lebih biasakan dengan problem gitu loh anggap aja problem kayak makanan sehari-hari lah gitu iya-iya bener kalau nggak ya akan down ya nah kalau problem yang paling berat apa selama proses ini bener aku problem yang paling berat bagaimana cara kita gimana cara kita memberi tahu atau memarketkan produk kita gitu loh karena kita punya gagasan atau nggak kita punya visi-misi dan visi-misi itu gimana cara kita menyambungkan dengan keadaan market sekarang gimana cara kita mempromosikan atau membuat orang-orang tahu tentang produk kita menurut kita menurut aku itu yang paling berat disini karena kayak yang aku bilang I usually underwater robot sendiri itu masih baru nggak banyak orang yang tahu dan value-nya juga banyak gitu loh kayak manfaatnya ada tapi gimana orang banyak lebih tahu caranya bagaimana mengukurnya gimana itu yang menurut aku tantangan terberat disini iya dari karena penggunaan yang sangat luas memang butuh banyak informasi juga ya yang ya ini dipakai buat apa teknisnya seperti apa betul ya itu ya tadi ya karena sudah biasa hidup dengan masalah jadi yang kayak gitu ya ayo kita beresin gitu ya iya dan gimana cara kita membuat kebiasaan orang untuk menggunakan produk kita itu yang juga challenge-nya menurut aku benar-benar ya ada juga challenge di bagian teknik tapi kayak menurut aku yang bagian teknik itu selalu kita bisa tapi kalau ini lebih open-ended question yang lebih susah menurut aku iya karena permintaan-permintaan orang kan beda-beda kadang-kadang ya ini kaitannya mana Fatix ini ada di apa di Facebook ada yang nanya Mas Suryo Kusumo itu dia ini apa ya penggiat rumbu karang juga kayak saya dia mengembangkan teknik-teknik apa pengamatan rumbu karang pengamatan rumbu karang nah ini dia pertanyaannya underwater robotik ini bisa ngambil foto secara vertikal atau hanya horizontal saja karena akan sangat berguna untuk pengamatan rumbu karang yang di dasar ini maksudnya angle kameranya ini angle yang ke bawah ya ke bawah seperti itu itu yang pertama yang kedua nah ini menarik nih udah nanya harga berarti udah mau beli nih kira-kira kisaran harga dengan spesifikasi itu seperti apa nah untuk Navatex Mito sendiri ini kita retail price sekarang 2.000 USD sekitar itu dari website kita nah untuk sekarang sih kita hanya punya satu kamera di depan yang bisa melihat horizontal kalau untuk vertikal untuk pengamatan rumbu karang biasanya kita rekomen untuk taruh GoPro yang bisa karena kita ada additional mounting juga yang bisa kita taruh GoPro di bawahnya yang melihat ke bawah langsung terus kalau kita full rekam semua itu bisa jadi ada 2 kamera yang kita bisa lihat dari Navatex-nya sendiri Navatex Mito-nya sendiri atau yang kita lihat ke bawah itu untuk Navatex Mito itu yang biasanya kita suggest buat orang-orang yang mau lihat pengamat rumbu karang tapi sekarang saya juga lagi develop yang lebih profesional mungkin harganya bisa 2 kali lipat Navatex Mito tapi kita lebih ke buat survey dan inspeksi pipa ini targetnya sebenarnya dan ini kita punya satu kamera yang lebih wide angle dan kita punya additional port dimana kita bisa taruh karena di inspeksi pipa sendiri itu ada yang mereka butuh di atas dan mereka butuh dua di bawah dan ini kita bikin adjustable jadi kalau misalkan mau ada vertikal kita bisa sekalipun lihat vertikalnya itu sendiri tapi untuk yang sekarang kita punya itu yang dengan benchmark 2.000 USD itu musi offline bilangnya jadi ada GoPro yang nyangkut di situ dan merekod terus-terusan dan kamera depan yang horizontal yang melihat jalan-jalannya untuk kemana untuk sekarang seperti itu iya menarik juga ya nah kalau dari apa sih kalau saya sih melihat bahwa saya ya pernah pakai juga kan dari Mas Widi paling enak itu sebenarnya kalau untuk pengamatan rumuh karang mas yang saya bilang pernah bilang juga dulu mengatur kecepatan apa kecepatan drone-nya jadi kayak ada constant speed-nya gitu ya iya constant speed itu akan lebih berarti di software ya di software sama sebenarnya kita juga yang untuk yang produk baru yang aku lagi mau keluarin ini kita juga ada sensor jarak ke bawah karena biasanya yang di terumbu kanan kan perlu misalkan kita butuh satu meter tiba-tiba ada turunan yang harus tiba-tiba mengikuti nah itu kalau yang di napatisme itu belum ada nah untuk yang di versi barunya nanti kita lagi mau coba keluarkan nah gini nih kalau kalau bicara apa underwater sendiri kayak di IPB kan kita punya apa club namanya MITR Marine Instrumentation and Telemetry and Robotics dulu pernah mungkin ketemu sama Mas Widi di Hongkong di IPB jadi kita masih tetap develop dan memang kalau di Indonesia sih challenge-nya cuma satu ketersediaan alat dan bahan aja jadi kira-kira ada saran gak dari Mas Widi terkait dengan masalah kayak gitu sebenarnya untuk kayak pengembangan underwater robotik sendiri itu yang paling susah itu presisi itu yang menurut aku mungkin perlu aku kurang begitu tahu industri manufacturing di Indonesia seperti apa tapi yang aku lihat tuh banyak yang susah tuh untuk kita mendesain sebuah chamber yang waterproof dan gitu bisa reliable itu biasanya kita butuh presisi antara benda padatnya yaitu tabung atau gak tutupnya dan seal o-ringnya itu mesti lumayan presisi itu yang biasa aku melihat pertama presisi yang kedua edukasi mengenai cara pakai maksudnya kayak untuk biasa seal itu mungkin kalau orang-orang diving lumayan mengerti gitu kan apalagi kalau ada kamera atau apa kan mesti rinse ke fresh water atau gak begitu buka mesti dikasih minyak dan gak boleh ada debu gak boleh ada rambut nah begitu-gitu yang kadang orang dari background robotik itu kurang begitu tahu gitu loh hal yang gitu dan gimana cara kita mendapat o-ring yang bagus gimana cara mendapat waterproof yang bagus itu yang biasanya jadi masalah dan jeleknya itu kadang banyak kan yang baru mulai ke underwater robotik itu kurang memperhatikan itu yang paling penting karena modal kita semuanya bergantung di itu bocor atau enggak jadi mungkin menurut aku step-stepnya banyak orang langsung buat terus tes di air bocor terus hampir semuanya bakal rusak kalau bocor paling yang kurang itu biasanya step-stepnya misalnya kita tes dulu chambernya sendiri tanpa elektronik atau apa oke enggak terus coba naikin temperatur turunin temperatur atau enggak coba shake sedikit ada pasalah enggak begitu udah itu baru masukin elektronik kayak gitu sih mas biasanya tahapan-tahapan dan ketelitian di depan yang biasa lebih itu jadi susahnya kan untuk prototyping robotik sendiri itu butuh dana yang lumayan besar juga gitu loh dan kalau dana ini rusak semua itu bakal lebih parah lagi gitu loh itu dia mental harus kuat ya nah mental harus kuat iya nih ada tambahan pertanyaan dari mas suryo lagi apakah memungkinkan nantinya navatics underwater robotics bisa mengestimasi jarak antara robot dan objek nah itu kita juga lagi yang di baru ini kita lagi mau coba itu dengan cara kita ada dua metode yang pertama kalau kita taruh dua titik cluster yang kita udah tahu jaraknya itu jadi misalnya kita ada dua cluster begitu nanti kita jadi tahu jarak kedua laser itu bakal antara robot dan objeknya gimana nah yang kedua yang kita lagi develop juga gimana cara kita pakai dua kamera supaya nanti kita bisa ngeproses kontur tiga dimensinya juga di depan robotnya seperti apa itu yang kita lagi develop wah luar biasa banget ini ya berkembangnya cepat sekali ya yang kayak gini ya tapi itu masih dalam tahap penelitian untuk jadi produk masih butuh beberapa tahap lagi tapi kita udah beberapa karena sekarang tuh kita kalau lihat dunia perobotik kan juga sudah lumayan banyak dipakai untuk aplikasi gitu loh gimana cara pakai dua kamera untuk melihat 3D gedung atau apa mereka sudah mulai mengadopsi dan makanya itu yang kita mau terapin napatis gimana kita melihat teknologi-teknologi yang udah bisa dipakai di itu kita taruh ke underwater world gitu loh oke keren banget eh Mas Widi bisa ini gak ini kebetulan yang kenal Mas Widi nih bisa disapa gak Irwan Pamungkas oh Irwan Pamungkas tau itu alumni IPB juga kan yang aku juga kenal sih dia yang ke MIT ROV Hongkong itu ada dia coba disapa aja mas halo Mas Irwan ditunggu di Hongkong setelah setelah lomba juga aku beberapa kali ngobrol sama Mas Irwan ya berarti masih apa ya koneksi mungkin bisa diteruskan komunikasinya untuk pengembangan pengembangan lebih lanjut kalau dari saya mungkin gini Mas Widi karena waktunya juga udah mau selesai nih kita ngobrolnya ini sangat gak kerasa ya sejam ya gak kerasa ya jadi kepikir baru kayak 15 menit gitu iya makanya ini ngobrol gini bisa satu setengah jam sendiri kita gak ini nih karena memang seru ya karena pengalaman padi gitu ya nah mungkin bisa menjabarkan tadi tips teman-teman yang mau memulai untuk teman-teman yang ingin memulai startup terkait dengan underwater robotics misalnya atau ya yang terkait dengan teknologi silahkan Mas untuk summary tips basically mau startup dimanapun juga itu bakal ketemu masalah gimana kita membiasakan diri untuk punya mental untuk terus-terusan mengatasi masalah menurut aku yang paling penting di startup dan yang kedua kalau ke bidang teknologi kita mesti melihat dulu dari sisi teknologi dan dari sisi marketnya juga bagaimana kita mengkombinasikan itu sebelum kita membuat prototype kalau bisa kita punya idea itu dulu gimana kita cara membrijing produk kita ke market yang ada dan setelah kita punya ide itu gimana cara kita bisa membuat aku bilangnya MVP minimum value product itu gimana cara dengan duit seminimal mungkin dengan waktu seminimal mungkin kita bisa membuat proof of concept bahwa ide kita itu bisa dilihat orang atau bisa dilihat orang kegunaannya seperti apa gimana cara kita yang memkecilkan waktu itu itu yang menurut aku penting dalam pembuatan startup teknologi oke saya ini baru denger juga nih yang kayak gini nih Mas Widi jadi sampai gak bisa berkata-kata nih keren banget gitu jadi ya karena kan kayak kami di IPB gak cuma underwater yang ditawarkan ada tantangan juga untuk smart farming gitu loh smart aquaculture gitu ini kaitannya juga nanti navatix bisa juga nanti siap-siap ke arah sana tuh melihat karena pasarnya jauh lebih besar sebenarnya dibandingkan bukan dibandingkan ya untuk Indonesia mungkin perlu melirik ke sana kita mungkin nanti kita juga bakal support yang kalau untuk agrikulturnya sendiri mungkin enggak tapi kalau lebih kita aquaculture kalau misalnya ada konggungan kayak rumput laut yang budidaya atau enggak kayak animal-animal observation itu mungkin kita nanti bakal kesitu juga coba aja nanti apa menggarap di sana nanti mungkin ya bisa ketemu nah navatix kita bakal fokus gimana kita bisa dapetin sebanyak mungkin informasi dari bawah laut dengan teknologi yang terdepan lah istilahnya oh iya nih sebelum kita akhirnya ada satu pertanyaan dari ini dari Mas Edy Edy Setiawan Mas Edy Setiawan ini dia peneliti Manta di Raja Ampat dia alumni IPB juga dia bertanya kecepatan maksimum itu berapa dan seberapa kuat tahan arus itu yang pertama yang kedua bagaimana drone navatix ini di link with korosi atau bocor pada bagian baling-baling karena ada beberapa produk itu yang ya rentan di sana oke dari yang pertama dulu untuk kecepatan maksimum itu kita satu setengah sampai dua meter per second itu kita penacak di kolam ombak sekitar satu setengah sampai dua 1,7 lah 1,7 meter per second atau kita bilangnya empat knot kalau bahasa nauticalnya nah selama arusnya itu setengah di bawah itu kita lumayan bisa mengoperasikan jadi kalau ada arus 0,5 sampai 1 meter per second masih bisa dioperasikan di atas itu itu tergantung udah lumayan sulit karena perbedaan antara maju mundurnya itu lumayan banyak antara melawan arus dan setarah sama arus gitu loh itu pertama tapi mungkin kalau misalkan untuk observasi beberapa orang di yang arusnya kenceng pun kalau mereka cuma melihat bawahnya seperti apa biasa mereka tetap turunin biarkan ke bawah arus kita lihat begitu nanti selesai nanti ditarik itu juga ada yang aplikasi seperti itu gitu nah yang kedua untuk masalah korosi dan baling-baling ya nah itu lumayan problem yang tinggi karena banyak orang ambil motor atau ngebaling-baling dari drone udara yang kita pernah coba itu memang problem kalau taruh di air karena magnet dan kumparannya itu itu yang sangat tidak bersahabat ke air laut gitu nah yang dipunya kita kita udah lapisin itu dengan epoxy resin dan kita udah coba tes korosi apa segala itu yang kita udah cek seribu cycle di fogging mesin yang ada salt waternya itu yang kita bisa tahan korosi untuk situ karena kita coba dilapisin epoxy resin yang cukup tebal jadi untuk baik di magnet dan juga di kumparannya sendiri mantep mantep sekali gimana mas eddy tertarik bisa juga mas eddy dia cukup intensif penelitian manta di raja empat ya mungkin gak hanya manta sih nanti mungkin pengamatan hewan-hewan besar lainnya sebenarnya saya juga pengen sih kayak mau lihat kayak problem-problemnya di observasi kayak hewan besar seperti manta atau dugong karena kemarin saya pernah coba ke Alor itu lumayan menarik untuk observe dugong dengan underwater robotik gitu pertama kita bisa melihat dia dan kadang-kadang mereka juga penasaran gitu kadang dia bisa lihat balik atau gak kayak lumayan deket yang mungkin kalau kita orang mungkin dia lebih jauh gitu loh karena ini kan gak ada gelembung segala tapi kadang ada ikan yang kalau kita deket juga ada takut dengan robot nah itu makanya saya juga lumayan penasaran gimana interaksi hewan-hewan laut dengan barang aneh bagi mereka gitu dan juga gimana problem-problem yang ada dan mungkin kedepannya kita bisa taruh aksesorin atau apa di underwater robot yang bisa lebih berguna buat watching animal besar atau terumbu karang cuma kayaknya kalau ngamatin hiu paus kayak saya kemarin di Gorontalo serem juga tuh mas mulutnya gede banget aku ketelan nanti itu juga susah lagi gede gede banget itu jadi ya memang di underwater robotics ini sangat matik saya juga sebagai kepala lab scientific diving sudah memperkenalkan mas underwater ROV yang dari mas Widi yang dari IPB saya ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa paling enggak mereka kenallah alat-alat seperti itu harapannya sih simple sebenarnya ketika mereka bekerja di bidang misalnya konsultan bekerja di ini sudah mereka udah tahu oh nih bahwa alat bisa dipakai kayak gitu sebenarnya ada dan bisa dipakai iya tadi kaitannya dengan edukasi kalau mulut saya gitu karena kan ini teknologi yang high-end juga yang apa ya yang ya kita mau gak mau harus harus pakai jadi dan sebelumnya tidak ada gitu jadi iya ya ada tapi penggunaan tidak accessible ya betul saya udah lama kalau ini kan saya penyelam nah memang sekarang akhirnya mencari metode-metode yang terkait dengan autentifikasi dengan penggunaan underwater ini supaya apa supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saintifiknya kayak gitu makanya tadi timbul saran-saran yang tadi dia bisa berenang konstan seperti itu karena itu pertanyaan basic nanti yang akan mensupport penggunaan alat ini gitu seperti itu sih oke kalau ada pertanyaan lain atau gak mau nanya apa ke Pak Begin aja atau gak ke saya sendiri juga feel free kalau yang nonton ya ini lumayan gak sih ada sih yang nonton kita di di Instagram sama di mana gitu nah ini Edi nih menawarkan untuk uji coba di Raja Ampat nih katanya kalau mau di apa pengamatan Manta bisa Mas Edi di saya ada drone-nya tinggal saya apa kita kirim aja nanti ke Raja Ampat ya Mas Miri ya ya boleh iya kan nanti bisa dipakai gitu dengan senang hati ya Mas ya oke kalau dari saya sendiri sih saya udah sangat luar biasa nih sangat apa ya dapat insight baru terkait dengan startup dan yang berbasis dengan teknologi apalagi kaitannya dengan kelautan gitu jadi ini ini jurusan gue banget nih ilmu dan teknologi kelautan gitu di IPB ya mudah-mudahan diskusi kita gak sampai disini Mas Widi pasti akan akan banyak nih orang-orang yang tertarik dan mengontak ya Mas Widi lah terkait dengan Nafatik saya sih kepikiran memang kita ngadain apa sih kayak webinar gitu ya kalau ada waktunya Mas Widi mengundang teman-teman di seluruh Indonesia bagaimana kaitannya dengan underwater robotics dan pengembangannya di Indonesia gitu boleh nanti dan juga di dunia nah kan Mas Widi sendiri kan contoh untuk startupnya gitu ya sama sebenarnya kan kalau membuat itu ternyata ada yang lebih sulit lagi daripada membuat kan marketingnya penjualannya itu itu yang perlu apa di 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 share juga kan kaitannya dengan mental gitu ya dan apa ya dan ya fokus pada tujuan kayak gitu pada tujuan oke Mas Widi dari saya sih cukup sampai apa disini diskusi kita ngobrol-ngobrol kita apa ya bagi saya tadi inspiratif sekali dan wawasan ini ya mudah-mudahan sih teman-teman yang berkesempatan menonton nanti mendapatkan apa ya wawasan dan inspirasi juga dari pengalaman Mas Widi seperti itu ini saya juga terima kasih banyak Pak Begin udah nyempetin waktu buat nanya-nanya apa segala dan saya bisa sharing saya senang banget iya jadi kami juga ya membanggakan bahwa ya kalau bicara Indonesia ya orang Indonesia itu mampu sebenarnya gitu loh dan bisa tinggal nanti tadi mentalitasnya dan lain-lain yang perlu di apa diperkuat lagi gitu ya itu sih jadi oke Mas Widi dari saya sih terima kasih sukses untuk apa rencana ke depannya Navatix-nya dan produk-produk di masa depan ya kami tunggu lah inovasi-inovasi yang luar biasa dari teman-teman Navatix sehingga kami juga bisa apa menggunakan dan apa ya mendapat manfaat manfaatnya yang yang luar biasa karena laut Indonesia ini sangat luas sangat luas dan banyak yang kita tidak tahu sangat-sangat masih ya baru 3 persennya lah kita tahu 97 persennya belum kita lihat sebenarnya ya itu saja dari saya Mas Widi terima kasih terima kasih sama-sama semudahan sukses di sana dan ya sampai jumpa lagi nanti kita kontak-kontakan lagi ya oke Mas Widi terima kasih ya oke terima kasih di sana malam siang sore cuma beda satu jam ini satu jam di depan di depan ya berarti jam berapa nih setengah 6 setengah 6 kalau startup ini berarti 24 jam nih kerjanya waduh lumayan tapi enggak lah tetap ada waktu istirahat tapi tetap aja kalau weekend masih kepikiran juga oh kemarin problemnya gimana tapi enggak full 24 jam juga oke semisal membagi waktu juga jangan lupa bahagia aja pokoknya iya oke Mas Widi sampai jumpa ya sukses ya selamat sore bye